Kamu mau jual lagi ya? Seorang petugas keamanan di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur dinonaktifkan. Dari tempat bekerjanya, usai video aksi arogan yang dilakukannya terhadap seorang ibu pedagang asongan ilegal viral di media sosial. Pihak manajemen perusahaan Satuan Pengamanan Taman Mini Indonesia Indah mengatakan, aksi pelaku dianggap sudah diluar kendali dan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan oleh manajemen. Pasca kejadian viral yang terjadi pada 21 Oktober tersebut, kedua belah pihak bertemu dan bersepakat damai. Petugas keamanan tersebut meminta maaf dan mencium tangan sang ibu. Meski begitu, menindaklanjuti kasus tersebut, pihak kepolisian pun telah melakukan visum kepada korban dan tetap memproses hukum pelaku. Aksi pelaku dinilai melanggar pasal 351 dan pasal 352 KUHP tentang penganiayaan ringan maupun penganiayaan berat kepada korban. Kita nanti cek apakah 351 atau 352. Sesuai dengan hasil visum saja. Ada saksi yang sudah dipercaya. Ya, sementara baru saksi korban ya, saksi pelaku. Kamu ngelawan saya? Emang bulan saya, omong bapak. Kamu mau jual lagi gak? Sebelumnya, video aksi arogan yang dilakukan seorang petugas keamanan Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur ini terhadap seorang ibu pedagang asongan tak resmi viral di media sosial. Petugas keamanan itu mengusir korban dengan kasar hingga menangis. Petugas pun memarahi korban sembari menarik tas yang digendongnya. Sembari menangis korban yang terus berusaha mempertahankan tasnya memohon kepada petugas untuk diizinkan pula. Namun, petugas justru meninterogasi korban dengan kata-kata kasar. Timur Iputan, CNN Indonesia